Dewa Dainasus, Dewa Anggur Dianasus ini adalah putra dari Zeus dan juga Samuli Dia adalah dewa terakhir yang bergabung ke dalam ke-12 Olympians Dia dianggap sebagai Dewa Anggur, kesenangan, ekstasi, pesta, kesuburan tanaman, kegila Dan kebrutalan Dari semua Dewa yang ada di mitologi Yunani, Dianasus ini paling fun Dia tuh yang kayak yolo banget Sifatnya di satu sisi membawa kesenangan dan pesta pora yang gak ada habisnya Tapi di sisi lain, dia juga membawa kemarahan yang brutal dan membabi buta Sesuai dengan sifat dan karakteristik dari alkohol Mungkin banyak dari kalian yang lebih familiar sama Bacchus Ini adalah versi Romawinya Dianasus Yang ngebedain tuh cuma ceritanya aja Versi Romawi dan versi Yunani gitu Dianasus ini adalah salah satu Dewa yang paling unik di mitologi Yunani Kenapa dibilang unik? Alasannya ini nih Udah be aja kan, kalau Dewa melahirkan Dewa juga Atau Dewa yang berhubungan sama manusia Kemudian ngehasilin Demigod Atau manusia setengah Dewa Kayak Demigod yang paling terkenalkan Hercules Atau Perseus Nah, cuma Dianasus nih yang bapaknya Dewa Emaknya manusia biasa Tapi dia lahir bukan sebagai Demigod Melainkan Dewa Tulen Kok bisa? Belum pernah ada kasus kayak gini sebelumnya Sebelum Dianasus Jadi gini ceritanya Cerita ini dimulai dari seorang wanita manusia Sam Lee Yang merupakan seorang putri Dia adalah salah satu dari selingkuhan Zeus Waktu itu Zeus lagi bucin banget sama Sam Lee Biasa Pas tau tentang perselingkuhan ini Hera yang merupakan istri Zeus Dan juga Ratu Olympus Cembokur banget Jadi dia mutusin buat ngancurin hubungan mereka Dia nyamar jadi pembantu tuanya Sam Lee Pas Sam Lee ngasih tau kalau pacarnya adalah penguasa langit Hera manipulasi dia Dan bilang kalau Zeus mungkin aja bohong Siapa tau ya Itu manusia biasa Yang kaya Tapi dia ngaku-ngaku doang jadi Zeus Sam Lee ngotot Enggak kok Enggak kok Gitu Terus Hera bilang Cuma ada satu cara buat buktiin kebenerannya Minta pacar kamu kasih liat wujud dewanya yang sebenarnya Nah Eh yang kakung Zeus itu kan lagi bucin banget sama Sam Lee Jadi dia ngasih semuanya buat Sam Lee Dari perhiasan, gaun, rumah mewah Pokoknya semua-muanya dia janji bakalan dikasih ke Sam Lee Ini Zeus macam gadunnya Sam Lee Pas Zeus dateng, Sam Lee bujuk dia buat muncul dalam wujud aslinya Zeus coba ngeyakinin bahwa apa yang dia minta itu sangat berbahaya Zeus sempet nolak dan tawarin hal lain aja Apa aja deh selain itu bakalan dikasih Tapi sayangnya Sam Lee tetep ngotot Zeus tau, mau ga mau dia tuh tetep harus ngabulin permintaannya Sam Lee Karena sebelumnya dia pernah bersumpah demi Sungai Steks Jadi dewa tuh sebelumnya kalo udah pernah bersumpah Dia harus bener-bener ngewujudin gitu Ga boleh ingkar sumpah Zeus ga punya pilihan lain selain nunjukin wujud aslinya Dewa itu bahaya kalo nunjukin wujud keilahiannya di depan manusia biasa Karena manusia biasa ga akan kuat menahan betapa silaunya dewa itu Jadi manusia biasa bakalan terbakar di tempat Terang banget gitu loh, glowing Ya yaudah bener aja Bentuk asli Zeus terlalu berlebihan buat Sam Lee Dan dia terbakar habis Zeus sedih banget sama kematian Sam Lee Tapi ternyata Sam Lee lagi ngandung Zeus cuma punya beberapa detik buat bertindak sebelum bayi itu meninggal Jadi dia buka paha kanannya Masukin bayi itu di dalamnya Dan jahit pahanya sampai ketutup Bayi itu kemudian bertumbuh kembang di pahanya Zeus bun Si bapak aktif ya bun Pas tiba saatnya bayi itu lahir Zeus buka pahanya dan melahirkannya Jadi bayi ini pas dikandung Zeus kan udah terkontaminasi darah immortal Darah abadi Jadi karena itu dia menjadi dewa Dia kemudian dikenal sebagai Dionysus sang dewa Wayne Banyak yang kemudian menyebut Dionysus ini lahir dua kali Yang pertama adalah kelahiran prematur pada saat ibunya terbakar habis Yang kedua pas dilahirkan dari paha Zeus Setelah dilahir, Dionysus dibesarkan oleh satyr Silenus Dan nimes dari Mount Nysa Silenus sendiri ini adalah dewa tua yang terkait banget sama pembuatan anggur dan kemabukan Jadi ya of course keduanya jadi temen minum Dan Silenus sendiri punya pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan karakter Dionysus Setelah berapa lama bareng Silenus, Dionysus lalu dititipin sama bibinya Ino, adik dari Sam Lee Pas Hera tau Dionysus selamat, dia merah banget Dia bikin Ino dan suaminya gila Jadi Ino dan suaminya bunuh anak-anaknya sendiri dan kemudian mereka saling membunuh Same old tricks kayak Heracles juga gitu kan Sebenernya Dionysusnya gak kenapa-napa tapi jadinya dia gak punya wali Dionysus digambarin dalam dua cara yang berbeda Penggambaran pertama, pria muda, rambutnya panjang, kelihatannya agak feminin Penggambaran kedua, jadi dewa berjanggut, udah agak tua, dan lebih maskulin Dionysus sering terlihat mengenakan mahkota yang terbuat dari IV Pegang tongkat cemara Dan biasanya ditemenin sama beberapa satyr Ada beberapa lukisan dan mosaik Dionysus yang ditemenin sama macan tutul Yang merupakan salah satu hewan sucinya Nah, hewan suci dia yang lainnya yaitu ular dan juga banteng Dionysus ini juga menjadi dewa tumbuh-tumbuhan dan anggur Tumbuh-tumbuhan ini tentu aja adalah grapevine, barnweed, dan ivy Ketika Dionysus masih ABG dan dia masih dibesarin sama para names di gunung Nysa Dia pernah diburu oleh Raja Thrace, yaitu King Lycargus Pas mereka coba kabur, Raja ambil kapaknya dan pukul names yang ngerawat Dionysus Names lainnya bantu lindungi Dionysus dan mereka masuk ke laut Kemudian mereka diberikan perlindungan oleh Dewi Thetis, ibu dari Achilles Karena nekat nyerang anak Zeus, Lycargus jadi gila sebagai hukumannya Terus dia bunuh istri dan putranya sendiri Dia kemudian ambil kapaknya dan memotong kakinya sendiri, yaks Sebelum akhirnya dia bunuh diri Ngeri-ngeri Ada banyak variasi cerita lain tentang bagaimana Raja ini dihukum Dalam cerita lain, dia dibungkus dengan tanaman menjalar yang mencekik dia Dan kemudian dia dibawa ke Underworld, di mana dia akan disiksa untuk selama-lamanya Ada cerita di mana Dionysus melakukan perjalanan ke Thrace Dan mengajar orang-orang seni membuat wine Lycargus pun marah pada kekacauan itu karena rakyatnya pada mabok Dia nyerang Dionysus dan Lycargus pun dibunuh Tapi Lycargus ini bukanlah satu-satunya raja yang bermasalah sama Dionysus Ketika Pentheus jadi Raja Thebes, hal pertama yang dilakuin adalah melarang pemujaan akan Dionysus yang merupakan sepupunya sendiri Dia memerintahkan tentaranya untuk menangkap orang-orang yang ketahuan terlibat dalam ritual pemujaan Dionysus Dionysus tentu aja gak terima Maka dari itu dia buat ibu Pentheus, Agave, bersama dengan semua wanita Thebes lainnya Pergi ke gunung Kytherin dalam pengaruh Backe Pesta Bacchanelian adalah pesta liar, mabok wine anggur dan ricuh Pesta ini dirayain untuk menghormati sang dewa wine, Dionysus Pentheus akhirnya menangkap Dionysus dan memenjarakannya Tapi rantainya terlepas dan pintu penjara terbuka Ya iyalah dewa Dionysus membuat Pentheus menyamar sebagai seorang wanita Memata-matai upacara Backe Dimana Pentheus bisa melihat kegiatan seksual disana Nah tadi itu rencananya Jadi begitu sampe, Pentheus manjat pohon yang paling tinggi Buat ngeliat cewek-cewek itu wanita-wanita itu lagi pada ngapain sih Tapi sayangnya wanita-wanita ini ngegepin dia di atas pohon lagi ngintipin mereka Dan dalam keadaan mabok, mereka kira Pentheus ini binatang buas Jadi mereka manjat pohon dan menarik Pentheus ke bawah Kemudian mencabik-cabiknya Ironisnya wanita pertama yang mencabik-cabik dia adalah ibunya sendiri Dia merobek lengannya dan memenggal kepalanya Dan kepalanya ditancapkan ke tongkat Dia baru sadar siapa itu yang abis dia cabik-cabik Pas dia udah balik ke Thieves Dan ketika identitas Raja Pentheus ini ketahuan dari mayatnya Yaudah, pejabat-pejabat kota pun mengasingkan para wanita dari Thieves ini Kesimpulannya, kalau kamu raja terus kamu bikin marah Dionysus Kelar deh Becky atau Minutes adalah wanita pengikut Bakis Atau dalam bahasa Yunaninya Bahasa Yunani Adalah Dionysus Kelompok wanita ini berisi names atau peri-peri yang ikutin Dionysus kemanapun dia pergi Mereka selalu pake daun ivy di rambut mereka Dan bajunya pake kulit binatang Kayak rusa dan juga leopard Bakis ini imagenya liar dan mereka punya libido tinggi Wild and crazy Mereka selalu mabok karena Dionysus terkenal sebagai god of wine Mereka didominasi oleh nafsu dan kekerasan Karena ya moose of the time dibawa pengaruh alkohol Seperti yang aku udah ceritain sebelumnya di kisah cinta Orpheus dan Eurydice Bakis ini pernah ngeliat, pernah ketemu sama Orpheus yang lagi mellow-melownya Karena bisi tinggal sama Eurydice Nah karena dia gak minat sedikitpun sama cewek lain Si Bakis ini tuh kayak tersinggung gitu Jadi mereka mencabik-cabik Orpheus Dan melemparkan potongan-potongan badannya Tapi Bakis ini cukup berjasa sama Dionysus Karena pemujaan Dionysus dibesarkan oleh mereka Mereka lumayan populer di Roma kuno Orang-orang Roma kuno kebanyakan menyediakan wine kalau ada selebrasi Ada juga perayaan yang disebut dengan Bacchanalia Yaitu festival di Roma kuno yang didedikasikan untuk Bakis Ada juga nih pertunjukan teater yang menceritakan Bakis ini dari tahun ke tahun Nama pertunjukannya adalah The Bakis Ketika Hephaestus dipanggil oleh Zeus ke Olympus Dia kan nolak terus Dan gak ada satupun dewa yang berhasil membujuk dia Ceritanya memang bervariasi macem-macem Dari yang aku ceritain sebelumnya Kan Hephaestus ini setuju buat ke Olympus Karena dia bakalan dapetin Aphrodite Sea Nah, kalau di versi ceritain kali ini Si Dionysus yang berhasil Jadi Dionysus bikin Hephaestus sangat mabok Sampai gak sadar Dan dia naikin si Hephaestus ke atas Keledai Kedelai 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 Keledai Dan dia nganterin ke Zeus Yang ini pernah aku bahas sebelumnya di video Hand of Midas Raja Midas bertangan emas Ceritanya gini Ketika Dionysus dan Silenus lagi minum-minum di kingdom Di kerajaannya Midas Mereka mabuk parah dan terpencar Kemudian Raja Midas menemukan Silenus Dan dia pun mengirimnya kembali ke Dionysus Sebagai rasa terima kasih Dianysus nawarin Raja buat ngabulin apa aja permintaannya Midas yang gila emas Malah minta supaya bisa mengubah apapun jadi emas Setelah itu ketika Midas lagi gak pengen hadiah itu Dianysus pun membantu Midas mengembalikan semua menjadi normal Dianysus diceritakan menikahi satu wanita yaitu Ariadne Ariadne ini sebenarnya tadinya naksir Theseus Theseus ini hero Kalo kalian inget Theseus ini adalah hero yang membantai Minotaur Jadi setelah Theseus bunuh Minotaur di Creed Dia dapetin dua putri Raja Minos Theseus akhirnya mutusin kalo dia gak mau lagi sama Ariadne Jadi dia ninggalin Ariadne di pulau Nexus Ada beberapa versi yang menceritakan kalo si Ariadne mati setelah ditinggalin sama Theseus disini Tapi disini aku mau nyeritain kisah dimana dia abis ditinggalin sama Theseus Terus dia ketemu sama Dionysus Jadi disini Ariadne ketemu sama Dionysus yang jatuh cinta sama dia Dan memutuskan bahwa Ariadne akan menjadi wanita yang dia nikahi Keduanya punya banyak anak tapi setelah melahirkan Ariadne dibunuh Ada cerita dibunuh sama Dewi Artemis Ada juga Perseus Pokoknya dia meninggal lah ya Tapi dia gak lama tinggal di Underworld Kok bisa? Gini ceritanya Abis kehilangan istrinya Dionysus pergi ke Underworld Dan dia menghadapi Thanatos dan juga Hades Dia ngayakinin mereka berdua untuk izinin dia bawa balik Ariadne dan Sam Lee, ibunya Setelah itu dia bawa mereka berdua ke Olympus dimana mereka dianugerahi keabadian Diakini bahwa Dionysus adalah salah satu dari sedikit Olympians yang punya kekuatan untuk menghidupkan kembali manusia dari Underworld Nah, waktu Dionysus lagi mau nyari Ariadne dan juga ibunya Sam Lee ke Underworld Dia sempat ketemu sama satu orang Gembala Namanya adalah Prosemnes Dia bantu membimbing Dionysus sebagai imbalannya Gembala itu cuma minta Dionysus menjadi kekasihnya dan tidur sama dia Tapi Gembala itu keburu meninggal sebelum Dionysus bisa menuhi janjinya Jadi buat nempatin janjinya Dia bikin lingga dari cabang pohon zaitun dan taruh di makam sang Gembala Coba gimana caranya penik cabang zaitun ditaruh di makam Berarti artinya dia nempatin janjinya Dionysus juga pernah diceritakan sedang melakukan perjalanan melalui agency Dan dia ditangkep oleh sekelompok bajak laut yang berusaha menjualnya sebagai budak halik Nekat Pas ini sebenarnya Dionysus masih cukup muda Tapi dia bawa tongkatnya dan dia udah mampu mengubah sebagian besar bajak laut ini menjadi lumba-lumba Dionysus ini definisi kalau misalnya dia gak diganggu dia gak akan nyerang gitu Definisi senggel bacok Dionysus adalah salah satu dewa yang paling dihormati dan dihargai di seluruh Yunani Banyak yang anggap dia sebagai semacam pahlawan romawi Karena dia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk berpergian, mengajar seni pembuatan wine, membantu mereka yang butuhkan, dan sebagian besar waktunya dipakai untuk bersenang-senang Pas Dionysus berpergian, pengikutnya semakin bertambah besar Itulah sebabnya ada begitu banyak seni klasik yang dipersembahkan untuk dewa ini Aku yakin masih ada cerita yang belum aku sebutin yang mungkin kalian tahu Kalau misalnya ada yang miss atau ada yang salah, boleh komen Kita sama-sama belajar Alright, thank you for watching Hope you guys like it, and see you on my next video Bye Bye